The Book of Ikigai, karya Ken Moji, diterjemahkan oleh Nuraini Mastura, dibacakan oleh Sonardo Envantius. Bab ke-8, judul, Yang tidak membunuhmu akan menjadikanmu lebih kuat. Salah satu manfaat memiliki Ikigai adalah sebagai kekuatan dan ketangguhan, dua keunggulan yang sangat penting saat tragedi terjadi. Menjadi tangguh dalam hidup itu penting, terutama mengingat betapa dunia ini semakin tidak dapat diprediksi, bahkan kacau. Pada tahun 2012, saya sempat berbicara dalam konferensi TED di Long Beach, California. Topiknya adalah mengenai daya tahan orang-orang Jepang setahun setelah peristiwa gempa bumi di wilayah timur Jepang dan tsunami pada tahun 2011 yang merenggut lebih dari 15 ribu nyawa. Pada saat gempa bumi terjadi, saya sedang menumpang kereta bawah tanah Tokyo. Guncangannya tidak seperti yang pernah saya alami sebelumnya, meskipun berasal dari negara yang sering diguncang gempa bumi. Kereta berhenti, dan saya pun menempuh perjalanan panjang pulang. Lewat telepon pintar, saya menyaksikan dengan tercengang tsunami hebat yang melanda area Tohoku. Itu pengalaman yang mengerikan. Saya bercerita dengan segenap hati di pincang-pincang TED itu. Saya menggunakan cuplikan gelombang tsunami yang melanda kota Kamaishi, melambaikan bendera yang dipinjamkan pada saya oleh seorang nelayan di kota yang porak-poranda itu sebagai simbol keberanian dan harapan. Saya membicarakan tentang semangat ketahanan bangsa Jepang. Di antara para nelayan Jepang, terdapat sebuah pepatah. Di bawah kapal, terdapat neraka. Begitu alam mengamuk, tak ada yang bisa kita lakukan. Meski risikonya itu, seorang nelayan tetap saja melaut, berusaha keras mencari nafkah. Dengan semangat itulah, ujar saya, orang-orang di wilayah yang terdampak gempa bumi dan tsunami itu kembali bangkit. Jepang adalah negara yang rawan bencana alam. Selama bertahun-tahun, negara itu telah dihantam oleh serangkaian bencana. Seperti para nelayan setelah gempa bumi dan tsunami, Orang-orang Jepang telah menunjukkan semangat ketahanan yang kuat setelah secara harfiah setiap bencana yang terjadi. Ledakan gunung berapi merupakan penyebab utama kehancuran sebuah negeri. Pada tahun 1792, gunung Unzen meletus, meruntuhkan salah satu kubah lavanya, menyebabkan mega tsunami yang nyaris merenggut 15.000 nyawa. Letusan terakhir gunung Fuji terjadi pada tahun 1707 dan ia berlangsung selama dua minggu. Meskipun tidak ada korban jiwa yang tercatat pada erupsi tersebut, Abu Vulkanis menghujani seluruh area, mencapai Tokyo, disebut Edo pada masa itu, dan menimbulkan kerusakan besar pada lahan pertaniannya. Pada tahun 1707, merupakan tahun mengerikan bagi Jepang. Hanya 49 hari sebelum erupsi gunung Fuji, gempa bumi hebat dan tsunami menerjang milayah barat Jepang, mengakibatkan nyaris 20.000 kematian. Gempa bumi dan erupsi gunung Fuji mungkin memiliki hubungan yang kausal. Lebih terbaru, gempa bumi Kanto Besar tahun 1923 yang menerjang area sekitar Tokyo, mengakibatkan kematian lebih dari 100.000 jiwa. Pengalaman gempa itu memberikan kisah latar bagi film karya Hayao Miyazaki tahun 2013, The Wind Resist Typhoon Isewan atau Typhoon Vera pada tahun 1959 yang menimbulkan tanah longsor dekat Nagoya, menimbulkan lebih dari 5.000 korban jiwa. Melihat rekam jejak bencana-bencana alam seperti ini, sulit bagi orang Jepang rata-rata untuk tidak terpapar kekuatan brutal alam pada titik tertentu dalam hidup mereka. Selain bencana alam, ada pula peristiwa-peristiwa bencana buatan manusia. Rumah-rumah bangsa Jepang secara tradisi dibangun dari kayu. Sebelum kedatangan teknologi tahan api modern, gedung-gedung ini mudah terbakar. Akibatnya, terjadi serangkaian kebakaran hebat, menimbulkan kehancuran dan kematian dalam skala besar. Kebakaran besar di Meireki pada tahun 1657 yang menurut legenda umum, dikarenakan sebuah insiden melibatkan kutukan kimono, meluas hingga ke wilayah Edo. Tersulut oleh angin kencang, api berkobar selama tiga hari dan membinasakan 70 persen kota, menewaskan 100 ribu orang. Menara utama Istana Edo, tempat tinggal Shogun, hangus terbakar, dan tak pernah dibangun kembali selama era Edo yang berlangsung hingga tahun 1867. Saat pengeboman Tokyo pada Perang Dunia Kedua, kehancuran besar menimpa ibu kota. Khususnya, pada malam tanggal 9 dan 10 Maret tahun 1945, dalam misi yang disebut Pasukan Sekutu sebagai Operasi Tempat Ibadat, ratusan pesawat pengebom B-29 menjatuhkan bom-bom curah, melepaskan bom-bom kecil pembakar yang mengandung pensin kental. Dampaknya, wilayah pusat kota Tokyo tradisional hancur total, menewaskan 100 ribu orang. Hal ini amat tragis, bila kita ingat bahwa itu terjadi kurang dari 22 tahun setelah kehancuran yang diakibatkan gempa bumi kanto besar tahun 1923, yang memusnahkan wilayah persis sama. Hari ini, jika Anda berdiri di jalan sibuk kota Tokyo, Anda akan tajuk karena tidak menemukan jejak kehancuran, tak terbayangkan yang pernah menimpa area itu. Wilayah yang terdampak pengeboman Tokyo pada tahun 1945, hari ini menikmati kedamaian dan kemakmuran yang sama seperti ibu kota selebihnya. Kita hanya bisa berharap bahwa demikianlah yang akan terjadi hingga jauh di masa depan. Dari manakah bangsa Jepang menemukan energi untuk meneruskan? Sebagian orang mungkin menemukan sumber-sumber dan inspirasi bagi ketahanan dalam norma-norma sosial dan etika. Pendidikan dan keamanan finansial pun memainkan peranan yang penting, begitu pula dengan ikatan keluarga dan pertemanan. Pesan ini diajarkan pada usia dini di Jepang. Weekly Shonen Jam, sebuah majalah manga yang diterbitkan oleh Sueisha, Tokyo mengaku memiliki sirkulasi lebih dari 2 juta kopi. Selama bertahun-tahun, manga terbitan mingguan terlaris di dunia telah mengikrarkan 3 nilai untuk mendefinisikan pesan dari karya yang dikandungnya. Pertemanan, perjuangan, dan kemenangan. Ketiga fondasi kehidupan ini pada mulanya ditentukan berdasar kuesioner yang diedarkan bagi murid SD kelas 4 dan 5. Anak-anak Jepang tumbuh besar dengan kesadaran tinggi akan nilai-nilai kehidupan yang penting. Karena beragam pola penanggulangan dengan usaha keras dan melalui kolaborasi dengan teman-teman disusupkan ke dalam otak mereka melalui karya manga. Hal ini membantu mengkontribusi pada fakta bahwa anak-anak Jepang memiliki rasa ikigai yang nyata, yaitu pertemanan, perjuangan, dan kemenangan dalam kasus Weekly Shonen Jam ketika mereka masih sangat kecil. Namun, jelas bahwa agama turut berperan dan selalu memainkan peran fundamental dalam ketahanan negeri. Dan itu adalah agama yang khusus. Secara historis, pendekatan bangsa Jepang terhadap agama dilambangkan oleh gagasan 8 juta dewa. 8 juta, ini melambangkan ketidakterbatasan. Bangsa Jepang secara tradisi memegang gagasan bahwa terdapat banyak sekali sumber bagi makna, religius, dan nilai-nilai dalam kehidupan. Alih-alih satu, hal yang melambangkan kehendak seorang dewa. Ada perbedaan yang sangat mencolok antara satu Tuhan yang memberitahu kita apa yang harus dilakukan dan bagaimana menjalankan hidup kita dengan gagasan bangsa Jepang akan keberadaan 8 juta dewa. Satu Tuhan memberitahumu apa yang baik dan buruk, memutuskan siapa yang masuk surga atau neraka. Dalam kepercayaan Sinto, ketika kita mempercayai 8 juta dewa, proses keyakinan itu jadi lebih demokratis. Sinto terbentuk dari ritual-ritual kecil yang mengungkapkan kesadaran akan alam dan lingkungan. Alih-alih memfokuskan pada kehidupan akhirat yang merupakan bagian utama ajaran Kristen, penekanannya lebih pada menghadirkan diri di tempat dan waktu sekarang dan bagaimana manusia menjadi bagian dari jaringan elemen-elemen yang menyusun dunia. Bangsa Jepang meyakini bahwa berbagai elemen itu terbebas dari pembatasan doktrin-doktrin religi yang ketat, harus memasuki aspek-aspek kehidupan yang praktis dan sekuler, dan gagasan 8 juta dewa menjadi semacam metafora bagi filosofi demikian. Penting untuk mengakui bahwa telah ada pengaruh-pengaruh dari luar pula sepanjang jalan. Kesadaran jiwa yang tertanam dalam filosofi kehidupan bangsa Jepang dipengaruhi oleh tradisi meditasi para penganut Buddha yang mempromosikan perbaikan jangka panjang dan sikap yang baik. Ada pula sebuah hubungan yang agak mengejutkan antara ikigai dengan nilai-nilai yang dijelaskan di Ecclesiastes 1 dari 24 buku Bibel Ibrani yang memandang kehidupan itu percuma dan sia-sia saja. Karena hal ini, Ecclesiastes menyarankan agar kita menemukan kesenangan dalam imbalan-imbalan kecil kehidupan sebagai sesuatu yang diberikan oleh Tuhan yang harus diterima manusia dengan rasa syukur dan kerendahan hati, sangat selaras dengan filosofi ikigai. Ada pula pengaruh dari konfusianisme dalam budaya Jepang, terutama dalam hal cara seseorang mesti berperilaku dalam artian sekuler, hubungan antara guru dan murid, serta rasa hormat yang semestinya kita tunjukkan bagi orang-orang tua. Konsep mengubah dunia luar dengan mengubah diri Anda sendiri, sebuah poin yang ditegaskan dalam tradisi Zen bangsa Jepang merupakan kombinasi dari sekian banyak pengaruh tersebut. Di dunia, segalanya berhubungan, dan tak ada seorangpun yang terasing sepenuhnya. Warga Jepang dengan begitu saja menempatkan segala yang religius dalam konteks sehari-hari dan sekuler. Walaupun sebagian besar warga Jepang tidak menyadari akan latar historis dibalik mendekatan yang sembrono pada agama ini, tetapi gagasan 8 juta dewa ketika bangsa Jepang melihat dewa-dewi dalam hal-hal yang mengelilingi mereka dari manusia, hewan, dan tanaman, dari pegunungan hingga benda-benda kecil sehari-hari, jelas memberikan kesan yang nyata. Seni bila diri bangsa Jepang, entah itu pertandingan sumo atau judo, diawali dan diakhiri dengan membungkukkan badan. Sebagaimana yang telah kita lihat, ketika seorang pegulat sumo memenangkan sebuah pertandingan, dia tidak akan mengungkapkan kegembiraannya secara terang-terangan karena menghormati lawan yang kalah. Pegulat yang dikalahkan, di sisi lain, mengakui kekalahannya dengan anggun. Setiap pegulat sumo atau judo adalah orang yang dapat menerima kekalahan dengan baik, setidaknya secara ideal atau di permukaannya. Ini semua adalah tentang saling menghargai. Inilah contoh menerima kesenangan dan keputusan dengan melakukan hal-hal kecil sepantasnya demi tujuan lebih besar. Dalam pendak bangsa Jepang, penerapan filosofi 8 juta dewa tidak terbatas pada manusia saja, atau bahkan pada makhluk-makhluk hidup saja. Benda-benda tak bernyawa dapat memberi jasa bagi manusia selama kita menghormatinya. Akan tetapi, jika kita memperlakukan mereka dengan cara yang ceroboh dan tanpa perasaan, mereka bisa saja marah dan memberi balasan. Sebuah kitab kuno bangsa Jepang yang terkenal dan menampilkan seratus monster, Hyaki Yagyo, melambangkan sejumlah peralatan tua rumah tangga, seperti mangkok, sapu, dan pakaian, berubah menjadi monster dan berparade ke jalan-jalan. Ada keyakinan di masa lalu, bahwa barang-barang rumah tangga bisa menjadi monster setelah penggunaan selama bertahun-tahun, terutama jika manusia tidak merawatnya dengan rasa hormat. Barang-barang rumah tangga yang telah berubah menjadi monster-monster itu terkadang diberikan nama Suku Mokami atau 99 Dewa, 99 tahun, secara simbolis melambangkan waktu yang lama. Dengan demikian, ada dewa-dewa di dalam benda-benda rumah tangga. Keyakinan itu memberikan kesan bahwa sadar bagi kebanyakan orang Jepang masa kini. Konsep Tuhan bangsa Jepang dengan keberadaan 8 juta dewa berbeda dari konsep dunia barat tentang Tuhan. Ketika seorang Jepang berkata, dia meyakini bahwa ada dewa dalam benda rumah tangga yang tersirat adalah kebutuhan untuk memberi penghormatan pada barang tersebut, alih-alih mengatakan bahwa Tuhan yang menciptakan seluruh semesta itu secara ajaib mengisi ruang kecil itu. Sikap tercermin dalam tindakan orang. Seseorang yang memercayai bahwa ada dewa di dalam sebuah benda akan memandang hidup secara berbeda dari orang yang tidak memercayainya. Keyakinan ini akan termanifestasi hingga berbagai derajat dalam sikap sehari-hari. Akan ada orang-orang yang mengekspresikan keyakinan mereka pada dewa benda-benda remeh. Sementara yang lain mungkin akan memberi penghormatan dan memperlakukan benda-benda di sekitar mereka dengan hati-hati tanpa perlu secara sadar memercayai bahwa ada dewa-dewa di dalam benda-benda itu. Sudah jadi halumrah ketika kita melihat para kuli bagasi dan staf bandara membungkukkan badan dan melambaikan perpisahan pada pesawat-pesawat yang lepas landas. Sebuah pemandangan yang biasa saja bagi orang Jepang. Tetapi menjadi sumber inspirasi dan rasa takjub bagi banyak orang dari luar negeri. Dalam pandangan seorang Jepang tipikal, kehidupan merupakan keseimbangan dari banyak hal kecil. Alih-alih, sesuatu yang didiktekan dari sebuah doktrin pemersatu. Walaupun sikap yang gegabah terhadap agama bisa menimbulkan keheranan di sejumlah masyarakat, bagi seorang warga Jepang, wajar saja untuk memiliki sebuah portofolio motif-motif religius. Dari sudut pandang seorang Jepang, tema-tema religius disambut baik selama mereka berkontribusi pada banyak dasar sekuler bagi kehidupan. Pentingnya nilai-nilai sekuler dibandingkan sistem-sistem nilai religius yang ketat merupakan aspek penting bagi cara hidup bangsa Jepang yang banyak hubungannya dengan pembentukan ikikai yang kukuh. Sekalipun, ketika orang-orang Jepang mengekspresikan ketaatan pada suatu organisasi religius, mereka jarang melakukannya dengan ketat hingga mengabaikan agama-agama lain. Merupakan hal lumrah bagi seorang Jepang untuk mengunjungi kuil Shinto pada hari tahun baru, merayakan Natal dengan kekasih, menikah dengan cara Kristen, dan menghadiri pemakaman Buddha. Hal itu tidak berarti tidak konsisten. Pada tahun-tahun belakangan, bagi banyak warga Jepang, Natal, Halloween, dan Paskah dipandang sebagai perayaan ketika kita bisa pergi berjalan-jalan, berbelanja, dan bersenang-senang. Dengan kata lain, bangsa Jepang mengasimilasikan tradisi-tradisi religius dari luar negeri itu di dalam konteks delapan juta dewa. Pada masa lalu, fleksibilitas semacam itu telah dikritik sebagai kurangnya keyakinan religius sejati. Akan tetapi, di dalam konteks situasi dunia yang kontemporer, ketika orang-orang dari berbagai latar kepercayaan yang berbeda terkadang berbenturan dengan konsekuensi-konsekuensi tragis, tampaknya, cara pikir warga Jepang yang gegabah secara religius bisa jadi patut diajungi jempol. Pengejaran ikigai individual gaya orang Jepang dengan spektrum penuh nilai-nilai dapat dilihat berkontribusi pada kedamaian pikiran di sebuah dunia tempat ekstremisme jendrung berkuasa. Itu tidak berarti bahwa Jepang kebal sepenuhnya dari konflik-konflik religius. Sepanjang sejarah Jepang, pernah terjadi penindasan brutal atas nama agama, terutama saat diartikan berkonflik dengan nilai-nilai sekuler. Pada tahun 1571 sebagai contoh, dalam serangkaian kejadian yang kini disebut Penaklukan Gunung Hiei, pemimpin samurai Nobunaga Oda yang bunuh diri di kuil Honoji, seraya, menghancurkan mangkok-mangkok keempat sebagaimana dijelaskan dalam bab 3, membakar ratusan kuil, membantai lebih dari 20 ribu piksu dan warga sipil. Sejumlah sejarawan menyebutkan bahwa kekejian ini secara efektif telah membatasi kelompok-kelompok religius dari mengambil kuasa yang dapat membayangi cara hidup sekuler bangsa Jepang. Agama Kristen dibawa ke Jepang oleh sejumlah misionaris. Misionaris paling terkenal adalah Francis Xavier tahun 1506 sampai tahun 1552. yang menjadi misionaris pertama yang mencapai Jepang pada tahun 1549. Pada awalnya, para pendekar samurai menyambut keyakinan dan budaya yang baru datang tersebut dengan nuansa eksotisnya. Bahkan, pernah ada sejumlah kasus populer ketika Lord-Lord Samurai berganti memeluk ajaran Kristen. Usai periode bulan madu, Hideyoshi Toyotami, seorang panglima yang berkuasa mendeklarasikan pelarangan terhadap ajaran Kristen pada tahun 1587 dan larangan berikut pada 1596. Larangan itu memiliki banyak kelonggaran dan sejumlah misionaris tetap meneruskan aktivitas mereka di Jepang. Bila diberi pilihan antara pengabdian taat pada satu prinsip dan beragam ideologi, seorang Jepang tipikal akan memilih yang kedua. Hal ini telah membantu negara itu untuk menyerap banyak hal baru dari luar negeri karena hanya ada sedikit sekali tabu yang membatasi keingin tahuan orang-orang. Di sisi lain, memandangi keseimbangan dari hal-hal kecil membuat sulit untuk berpagang pada satu prinsip. Dalam film The Silence karya Martin Scorses, adaptasi dari sebuah novel maha karya Sususaku Endo, seorang pendeta Ciswit, Bapak Rodri Gues, yang murtad karena tekanan dari pemerintah, Kesogunan menyamakan Jepang dengan rawa, tempat tak ada apapun yang bisa berakar dengan kuat. Pendeta itu kemudian berkata bahwa sekalipun ajaran Kristen tampak dipercaya, ia akan jadi berbeda dari asalnya. Dimodifikasi dan dicerna dengan gaya bangsa Jepang. Di negeri 8 juta dewa, konsep Kristen tentang Tuhan akan sulit diterima. Rawa mungkin terdengar menghina, tetapi faktanya tidak mesti begitu. Penghinaan itu hanya terdapat dalam prasangka pengamat, bukan dalam sifat rawa itu sendiri. Rawa adalah sebuah sistem ekologis yang kaya tempat banyak mikroorganisme bertumbuh subur. Kehidupan di bumi kemungkinan berasal dari lingkungan yang serupa dengan rawa. Di dalam usus kita, yang dalam bertahun-tahun belakangan terbukti memainkan peranan penting dalam sistem kegegabalan kita. Terdapat sebuah ekosistem mikroorganisme kaya yang sangat diperlukan bagi pemeliharaan kesehatan kita. Ikigai seseorang itu memang bagaikan sebuah rawa, jika ia memiliki keragaman dan kedalaman yang cukup. Singkatnya, terdapat kejayaan di dalam rawa, barangkali bahkan terdapat 8 juta dewa. Tanyakan hal berikut pada diri Anda sendiri. Apakah hal-hal kecil di dalam rawa pikiran Anda yang bisa membawa Anda menempuh jalur yang sulit? Barangkali, itulah elemen-elemen yang sebaiknya Anda fokuskan dan hadirkan di dalam benak Anda. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.